Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2 Daripada bilang aku salah, lebih baik berpikir kesalahan membantuku belajar lebih baik. Daripada bilang aku menyerah, lebih baik berpikir aku akan memanfaatkan strategi yang sudah aku pelajari. Daripada bilang rencana A tidak berhasil, lebih baik berpikir masih ada rencana B sampai Z. Berkata-kata dan berpikir adalah aktivitas yang sering sekali kita lakukan. Namun, manakah yang lebih baik dan manakah yang harus didahulukan? Halo semua, bertemu lagi dengan saya Robet dalam bedah buku kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang penuh dengan pengetahuan dan motivasi untuk kita semua. Buku ini berjudul Mindset yang ditulis oleh Harold S. Dweck. Kata-kata mindset adalah kata-kata yang sering sekali kita dengar dalam kehidupan kita. Di dalam buku ini ada delapan pembahasan yang disediakan penulis untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan baru tentang mindset. Faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang melekat sebelumnya. Melainkan, usaha keras dengan maksud yang jelas. Ini adalah sebuah kutipan yang pertama kita akan temui ketika kita membaca buku ini. Didahulukan dengan menjelaskan ada dua jenis mindset. Yang pertama adalah mindset tetap. Sifat-sifat manusia merupakan hal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan peraturan serta hasil terkadang menetapkan sesuatu. Contoh, seorang anak yang sedang tes IQ untuk seleksi pembawa bendera. Dan yang memiliki hasil tes yang tinggi akan ditugaskan untuk membawa bendera. Itu adalah pengertian mindset tetap. Namun mindset yang kedua adalah mindset tumbuh. Kualitas dasar yang dimiliki dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Dalam penjelasan mindset ini, dikuti beberapa tokoh yang awalnya adalah orang yang biasa. Ketika ada pengalaman dan upaya yang dilakukan, mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Mindset terbukti telah mengubah cara orang melihat dunia dan kesuksesan hidup di berbagai belahan dunia. Kesuksesan tak hanya buah bakat dan kecerdasan serta usaha. Cara kita memandang diri, dunia, dan kesuksesan juga amat berperan. Karena itu, kunci sukses dalam segala pentas kehidupan sesungguhnya adalah pola pikir sehat. Bill Gates menyampaikan kutipannya dalam buku ini. Buku ini gamblang bagaimana keyakinan atas kemampuan yang kita miliki amat berpengaruh terhadap cara kita belajar dan menentukan pilihan di dalam kehidupan. Terhadap bisnis, olahraga, hubungan atau cinta, serta hubungan terhadap orang tua dan anak, ternyata mindset juga berperan penting. Dan di dalam buku ini akan mengajar kita bagaimana mindset kita seharusnya. Terhadap bisnis, olahraga, hubungan atau cinta, dan hubungan terhadap orang tua dengan anak. Mari kita baca buku ini. Buku ini ditutup dengan pembahasan dan ajakan bahwa sebuah mindset harus memiliki perubahan. Demikian beda buku kali ini. Sampai jumpa di beda buku selanjutnya. Daripada bilang hal ini sulit, lebih baik berpikir hal ini hanya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.